Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, di video ini anak-anakku khususnya kelas 8, ayo belajar tentang gerak Apa sih gerak itu? Gerak itu dipelajari pada bab 1 ya untuk semester ganjil kelas 8 di kurikulum 13 Yang berbunyi tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar Nah sekarang yang dimaksud gerak itu apa? Gerak itu adalah suatu perpindahan atau pergeseran benda Nah benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi dari satu titik awal Atau yang kita sebut titik acuan ke titik lain Artinya benda bergerak itu ketika posisinya berubah Nah tadi disebut ada titik acuan atau titik awal Apa itu titik acuan? Titik acuan adalah titik yang dijadikan sebagai patokan pengukuran Ambil satu contoh, misalkan ada suatu siswa, ada seorang siswa yang bernama Ani Ini bergerak 10 meter terhadap stasiun Itu artinya apa? Stasiun ini merupakan sebagai patokan atau titik acuan pergerakan Ani Jadi 10 meter itu dari awal Ani itu bergerak Misalkan berjalan dari stasiun misalnya ke kereta api Begitu ya, paham tentang titik acuan? Ada juga yang menyebut gerak itu adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal Sama saja Hanya kalimatnya beda tapi konsepnya sama Jadi sebuah benda dikatakan bergerak ini jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya Ada juga seperti itu Baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekat Ini ambil satu contoh Anak bermain kelereng Ini ya Nah Ini benda Ada yang menyebut benda dapat bergerak karena adanya tarikan dan dorongan Nah kalau main kelereng berarti suatu dorongan Disentilkan berarti dorongan Sedangkan tarikan ini misalkan menarik meja Dorongan contoh main kelereng mendorong meja Nah tarikan, dorongan itu adalah disebut dengan gaya Jadi benda bergerak itu bisa karena Itu karena adanya tarikan Dorongan Nah tarikan, dorongan itu adalah gaya Benda dapat bergerak, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir Itu karena adanya gaya Itu karena adanya gaya Kalau berputar berarti ada tekanan Ada tekanan Di mana tekanan itu menyebabkan benda itu berputar Atau ada dorongan yang menyebabkan benda itu berputar Menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir Ini semua karena adanya gaya Oke Contoh Ada seorang siswa melempar bola ke arah dinding Berarti ini dikatakan Bola ini dapat melakukan dua macam gerak Artinya apa? Gerak terhadap dinding rumah Dan gerak terhadap seorang siswa Nah Benda bola bergerak itu karena adanya gaya Yaitu gaya dorongan Cuma ini geraknya melalui dua macam Terhadap dinding Dinding rumah Dan terhadap seorang anak yang memberi suatu tekanan Atau dorongan ya Memberi gaya Ada lagi ini Misalkan anak sedang berjalan di sekitar depan rumah Dan menggendong tansel Nah Seorang anak ini dapat melakukan satu macam gerak Yaitu gerak terhadap dinding rumah Ya kan? Nah Bagaimana dengan tas rangsel? Tas rangsel tidak bergerak Terhadap seorang anak Ya Nah karena jarak dan posisi tas rangsel Terhadap seorang anak ini tetap Jadi tas rangselnya tetap ada di anak Maka dikatakan tas rangsel ini tidak bergerak Ya Disini acuannya adalah di tubuh siswa Dalam hal ini tas rangsel tidak bergerak Siswanya yang bergerak Jadi dapat disimpulkan pengertian gerak Dalam istilah IPA adalah Suatu perubahan tempat kedudukan Pada suatu benda dari titik awal Bendanya itu ya bisa Benda mati Bisa benda malu hidup ya Nah sebuah benda dikatakan bergerak Atau suatu malu hidup dapat bergerak Jika benda itu berpindah Kedudukannya terhadap benda lainnya Baik perubahan kedudukan yang menjauhi Maupun yang mendekati Kesimpulan berikutnya Benda dapat bergerak Karena adanya tarikan dan dorongan Dimana tarikan dan dorongan itu disebut dengan gaya Nah dengan adanya gaya Benda itu dapat bergerak Berputar, menggelinding, jatuh Memantul dan mengalir Nah oke itu anak-anak tentang gerak Sampai jumpa pada video berikutnya